Intro Pelatih Persija, Thomas Doll memberikan peringatan kepada anak asunya untuk segera bangkit. Seperti yang diketahui, Persija baru saja menelan kekalahan pada laga pekan ke-28. Kekalahan tersebut semakin menyakitkan karena diperoleh dari sang ripal yakni Persi Bandung. Hasil ini membuat macan kemayoran tertahan di peringkat ke-11 di kelas main Liga 1. Marco Simic dan kawan-kawan tercatat hanya mampu mengumpulkan 35 poin dari 28 laga. Melihat situasi ini, Thomas Doll mengingatkan pemainnya untuk segera bangkit. Pasalnya, posisi Persija Jakarta sangat rentan untuk digeser beberapa tim di bawahnya. Penting bagi pemain asuhan saya untuk melihat tim yang ada di bawah kami, sebab mereka akan terus mengejar dari bawah di sisa 6 laga ini. Kelas main tidak pernah bohong sampai saat ini. Persija baru memiliki 35 poin karena memang banyak kesalahan yang terjadi pada tim ini. Ujar Thomas Doll Lebih lanjut, Thomas Doll berbicara terkait target Persija Jakarta. Namun, pelatih asal Jerman itu tak mengungkapkan secara gamlang ingin membawa Persija Jakarta menembus 4 besar. Thomas Doll hanya ingin mengakhiri musim dengan hasil terbaik. Mantan pelatih yang pernah menukangi Persi Bandung, Luis Mila, mengucapkan selamat untuk Persi Bandung setelah Maung Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Luis Mila yang memberikan selamat atas kemenangan yang sensasional ini. Pelatih asal Sepanyol itu juga tak lupa memberikan semangat untuk sekuan Maung Bandung untuk pertandingan selanjutnya. Seperti diketahui, Luis Mila pernah menukangi klub asal Bandung tersebut pada musim 2022-2023. Luis Mila sendiri pernah merasakan atmosfer El Clasico ketika bersama Persi Bandung. Ketika ditanganinya, Persi berhasil meraih kemenangan 1-0 melawan Persija Jakarta ketika bermain di Stadion Golora Bandung Lautan Api. Tetapi, dirinya juga pernah merasakan kekalahan atas Persija Jakarta 2-0 ketika bermain di Stadion Patriot Sandra Baga Bekasi. Di sisi lain, Komisaris PT Persi Bandung bermartabat Umuh Mutar merasa sangat bahagia tim Maung Bandung berhasil meraih kemenangan atas Persija Jakarta. Sayangnya, kata Umuh Mutar, hasil positif tersebut terasa hambar karena tak dihadiri Bobotoh di Stadion Sijalak Harupat. Penonton dilarang hadir karena Persi Bandung dijatuhi sanksi dari Komdi Space SI. Alhamdulillah kami diberikan kemenangan. Itu mengobati kekecewaan Bobotoh karena tidak bisa datang ke stadion. Ya, ini menang, tetapi hambarlah, arti kata ini kan tanpa penonton. Kalau ada penonton pasti meriah dan mungkin kami lebih puas dan gembira. Kami memang puas dengan kemenangan itu. Tetapi, tetap ada rasa kecewa dan hambar karena pertandingan tanpa penonton. Jelas Umuh Mutar. Walau demikian, pendiri PT Persi Bandung bermartabat itu merasa salut dengan para Bobotoh yang memberikan dukungan secara langsung di Geraha Persib, tempat di mana tim Maung Bandung bertolak menuju Stadion Sijalak Harupat. Umuh berharap ke depannya tidak ada kejadian seperti itu lagi. Agar pertandingan klasik atau duel big match seperti Persibandung versus Persija Jakarta pada masa yang akan datang bisa dihadiri Bobotoh. Nama Mark Antony Klok masuk dalam daftar sekuat Timnas Indonesia untuk dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada bulan Maret 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Mark Klok jadi satu dari dua pemain Persib Bandung yang dipanggil ke sekuat Timnas Indonesia. Satu nama lagi yang akan mewakili Persib adalah nama Edo Pebriyansa. Kapten Persib Bandung itu merasa bangga bisa kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Saya sangat bersyukur bisa selalu dipanggil ketika negara membutuhkan, saya selalu bangga untuk itu. Apalagi kami akan menghadapi pertandingan besar di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Mark Antony Klok. Meski bangga, Mark Klok mengaku masih harus fokus menyelesaikan tugas bersama Persib terlebih dahulu. Agenda terdekat Mark Klok bersama Persib Bandung adalah saat jumpa Persib Kabo. Laga tersebut bakal digelar pada 15 Maret 2024 mendatang. Pertandingan tersebut jadi pekan terakhir Liga 1 sebelum jadah internasional Maret 2024. Persib Bandung menatap laga tersebut dengan modal positif. Pasalnya tim berjuluk maung Bandung tersebut sukses menang atas dipal abadinya Persija Jakarta dengan skor 2-1. Tapi Persib juga masih harus bermain melawan Persib Kabo. Saya harus fokus dulu lawan Persib Kabo, baru fokus ke Vietnam, ujar Mark Antony Klok. Mark Klok mengaku lolos ke Championship Series merupakan target Persib yang harus diwujudkan. Empat kemenangan setidaknya bisa mengunci satu tiket Persib Bandung ke babak Championship Series. Seperti yang diketahui, kompetisi Liga 1 2023-2024 sudah memasuki pekan ke-28. Selain persaingan zona 4 besar, perebutan gelar top skor juga cukup menarik untuk diikuti. Hal menarik dari lanjutan pekan ke-28 ini adalah David Asilpa memuncaki daftar top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024. David Asilpa kembali tampil gacor bagi timnya Persib Bandung dengan mencetak bridge ke gawang Persija Jakarta. Pemain asal Brazil itu berhasil mencetak gol di babak pertama setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang. David Asilpa mencetak gol kedua melalui titik putih setelah back Persija Jakarta, Rizky Rido melakukan handball di kotak penalti yang memaksa wasit menunjuk titik putih. Brace David Asilpa mengantarkan Persib Bandung mengalahkan sang rival Persija Jakarta dalam duel El Clasico BRI Liga 1. Di lancar dari laman resmi Liga Indonesia baru, nama David Asilpa memimpin daftar top skor hingga pekan ke-28. Dengan tambahan dua gol tersebut, membuat striker asal Brazil ini telah mengoleksi 19 gol dari 26 penampilannya bersama Persib Bandung. Dua gol yang dicetak David Asilpa ke gawang Persija Jakarta bukan cuma berhasil mengalahkan Persija saja, Namun dua gol tambahan itu pun berarti penting bagi bomber Persib Bandung tersebut, karena menjadikan dirinya kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dengan total 85 gol. Capaian tersebut melampaui catatan rekor yang sebelumnya dimiliki oleh Ili Jaspa Sojepik sejak 2017 lalu yang mampu menorehkan 84 gol. Capaian 85 gol David Asilpa tersebut berasal dari 35 gol yang diukir saat memperkuat Persibaya. Kemudian 50 gol disiptakan bersama Maung Bandung sejak dirinya bergabung pada tahun 2021. Di sisi lain, produktivitas terbaik penyerang bernomor punggung 19 itu adalah pada musim 2022-2023, dengan mencetak 24 gol dari 34 laga. Di sisi lain, striker Bali United, Ili Jaspa Sojepik bersikap kesatria ketika rekor golnya disalib striker Persib Bandung David Asilpa. Alih-alih kecewa, ia justru memberikan apresiasi. Sebagai informasi, David Asilpa berhasil menasbihkan diri sebagai top skor sepanjang masa Liga 1 dengan mencatatkan 85 gol. Jumlah itu membuat David Asilpa melewati catatan Ili Jaspa Sojepik dengan 84 gol. Spaso Sojepik pun turut mengapresiasi pencapaian David Asilpa yang melewati jumlah golnya. Ia menyebut bahwa itu prestasi yang luar biasa. Catatan gol David Asilpa masih berpotensi bertambah, karena masih ada pertandingan yang dirinya lalui bersama Persibandung di Beriliga 1. Begitu pula dengan Ili Jaspa Sojepik yang masih bisa mencetak gol lagi bersama Bali United untuk mengambil kembali gelarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.